Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kami, spektrumentity.com dan kami akan selalu menunjukkan berita yang update dan terpercaya. Perkembangan SMK Katolik Kusuma Atambua sejak berdihnya pada tanggal 15 Januari 1977, pada awal hanya terdapat dua jurusan dan jumlah siswanya sedikit yang ada di SMK Katolik Kusuma Atambua kini semakin berkembang pesat. Sekolah kejuruan ini telah berjalan puluhan tahun hingga kini semakin berkembang menjadi lima jurusan yang ada yakni busana butik, tata boga, usaha perjalanan wisata, akomodasi perotilan, dan keperawatan. Suster Magdalena Veronica Kolek SSPS selaku wakase ketika ditemui media di ruang kerjanya menyampaikan bahwa sejak tahun 1977, jurusan busana butik dan tata boga berjalan sekitar 30-an tahun. Kemudian tahun 2000-an, buka lagi jurusan usaha perjalanan wisata dan akomodasi perotilan. Setelah itu, baru dibuka lagi jurusan keperawatan. Saya mengikuti dan mengalami bahwa di bidang busana, akhir-akhir ini banyak peminat. Pada awalnya, biasanya kita hanya mendapatkan siswa satu kelas atau sekitar 30-an siswa, namun akhir-akhir ini cukup berkembang yaitu satu kelas atau saya beri contoh, umpamanya kelas 10 sebanyak 6 kelas, dengan satu kelas sekitar 36 siswa. Ia melanjutkan bahwa di SMK Katolik Kusuma Atambua dalam waktu 3 atau 4 tahun ini mengalami perkembangan peminat terlebih pada jurusan busana butik. 3 atau 4 tahun terakhir ini memang betul kami mengalami perkembangan terlebih pada jurusan busana. Saya tidak tahu mengapa banyak siswa yang memilih ini, tapi menurut yang kami dengar atau informasi dari luar, bahwa banyak siswa yang tamat dari jurusan busana, mereka bisa kerja mendiri, mereka bisa membuka usaha di rumah, dan juga bisa menerima pesanan lepas. Jadi, kebanyakan mereka membuka usaha sendiri. Ini sampai terakhir ini ada beberapa yang sudah membuka usaha dan cukup terkenal di Kabupaten Bindung. Dalam proses pembelajaran, siswa-siswi jurusan busana tidak diajarkan untuk terpaku pada kurikulum, tetapi siswa lebih banyak diberikan kesempatan untuk menjahit. Dan dalam situasi COVID-19 ini, siswa-siswi diberikan tugas untuk membuat jahitan di rumah secara mandiri. Kelas 1 atau kelas 10 itu dia sudah belajar beberapa jenis. Dia bukan hanya teori saja, tapi dia sudah praktek. Umpaknya praktek pro, praktek blues, praktek kaum, praktek kemeja, dan dia masih buat yang lain lagi. Jadi, di sini kita tidak mengajar terpaku pada kurikulum, tetapi dia, kita lebih banyak beri kesempatan untuk mereka jahit. Macam sekarang ini, mereka dalam libur, mereka ada ini, sudah jahit pro, mereka jahit mendiri. Mereka buat pola di rumah, kemudian mereka konsultasi, lalu bisa ke sekolah untuk tunjuk bagaimana cara. Jadi, ini salah satu yang mereka sudah kerjakan pada masa COVID-19 ini. Jadi, mereka tidak tinggal di rumah, tapi mereka berusaha untuk jahit sesuatu. Atambuah Spektrum Ente Teknik Sontai melaporkan.